Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono resmikan belasan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut, Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Acara peresmian ini diadakan di Wisma Korps Wanita TNI AL Kartini, Kelapa Gading, Jakarta Utara secara luring dan daring. Disaksikan puluhan prajurit TNI AL, Kasal Yudo secara simbolik menandatangani empat prasasti sarana dan prasarana yang baru diresmikan. Pada hari ini kita berada di Meskowal Kartini, Kelapa Gading. Pada persamaan ini kita sedang meresmikan pembangunan ataupun renovasi gedung Meskowal dan pada persamaan ini kita resmikan juga 11 gedung sarana-prasarana untuk kesejahteraan prajurit. Di antaranya Mes Perwira Menengah 3456, kemudian Rumah Jabatan Asisten Kasal, ada As Kodmar, As Komplek dan Korsali Kasal, kemudian ada Rumah Jabatan Paku Armada IP, dan juga Gedung Laboratorium Kesetianer. Dari 11 sarana-prasarana ini sebenarnya masih banyak lagi yang belum kita resmikan karena masih dalam tarah pembangunan. Ini semuanya kita bangun, kita buat untuk kesejahteraan prajurit juga selain untuk meningkatkan perubahasana prajurit. Dengan sarana-prasarana yang ada, harapan kita dapat digunakan sebagai sarana awal untuk melaksanakan tugas sebetulnya dengan baik, melaksanakan, meningkatkan profesionalisme dengan produk durung dan sebagainya tadi. Juga dengan sarana-prasarana yang ada, mereka dapat lebih mudah, lebih konsentrasi pada dalam melaksanakan tugas pokoknya. Termasuk juga sarana-prasarana olahraga yang sudah kita bangun secara serentak ini juga meningkatkan, untuk meningkatkan kesempatan jasmani. Sehingga visi kita, anak-anak yang profesional modern tanggul ini dapat didukung dari sarana-prasarana yang ada, di samping juga modernisasi alur sista yang sekarang juga kita jalan-jalan. Sehingga harapannya semua salah selentak baik sarana-prasarana, kemudian modernisasi alur sista, dan juga peningkatan profesionalisme, JEM, ini dapat bersama-sama kita lakukan, sehingga apa yang menjadi visi saya ke depan dapat kita wujudkan waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih.